Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, hingga saat ini di Indonesia sudah mencapai 5.923 kasus terkonfirmasi positif. Bagi kalian yang harus tetap bekerja untuk menjamin kebutuhan masyarakat di saat sulit seperti ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi kita yang berkegiatan dari rumah, terima kasih sudah bersabar dan mendukung panduan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Di saat seperti ini, dukungan antar masyarakat sangat dibutuhkan. Ada beberapa kegiatan baik yang bisa kita lakukan dari rumah. Kita dapat menyebarkan berita atau kabar baik mengenai COVID-19 kepada orang-orang terdekat kita, agar semua tetap bisa berpikir positif di masa pandemi ini. Namun, berita yang akan disebarkan kembali harus dipastikan kebenarannya. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri berita hoax terlebih dahulu. Untuk memastikan berita itu benar atau tidak, kita juga dapat menggunakan fasilitas KEMKAMINFO atau Hoax Buster di website covid19.go.id yang dapat dibuka melalui ponsel pintar. Selain itu, lakukan tes COVID-19 secara mandiri dan berkala sesuai dengan kondisi tubuh, melalui aplikasi kesehatan, atau melalui WhatsApp resmi yang dikelola oleh KEMKAMINFO pada nomor berikut. Jawab pertanyaan yang tersedia dengan jujur, agar mendapatkan penanganan yang tepat dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Mari Gotong Royong melaksanakan misi kemanusiaan untuk Indonesia Bebas Corona. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!